Rokok mengandung 7.000 zat yang berbahaya bagi kesehatan. Yuk kita cari tahu apa saja zat tersebut. Berbagai hasil penelitian terkait bahaya merokok bagi kesehatan sudah banyak diketahui oleh masyarakat. Bahkan bahaya ini tidak hanya berdampak bagi perokok aktif, melainkan pada perokok pasif. Berikut adalah 10 zat berbahaya dalam rokok. 1. Karbon Monoksida, yaitu senyawa yang tidak memiliki rasa dan bau. Ketika menghirup gas karbon monoksida terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak berikatan dengan karbon monoksida dibandingkan oksigen. Akibatnya fungsi otot dan jantung akan menurun. 2. Hidrogen cyanida, yaitu senyawa yang tidak berwarna dan sangat beracun. Senyawa ini bisa mencegah tubuh menggunakan oksigen dengan baik, akibatnya akan membahayakan otak, jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. 3. Tar, yaitu senyawa karsinogenik yang akan mengendap di paru-paru. Tar dalam asap rokok dapat memicu perkembangan sel kanker di tubuh. Oh iya, noda kuning kecoklatan di gigi adalah akibat senyawa ini lho. 4. Nikotin, senyawa ini yang memberikan efek menyenangkan dan menenangkan, karena berhubungan langsung dengan sistem saraf, akibatnya seseorang akan merasa candu. Nikotin ini akan terserap masuk ke aliran darah, kemudian merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak hormon adrenalin, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah dan denyut dantung. 5. Arsenik, yaitu senyawa karsinogenik yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker kulit, kanker paru-paru, kanker saluran kemih, kanker ginjal, dan kanker hati. Eits, ini belum selesai lho. Masih banyak lagi zat berbahaya di dalam rokok yang dapat kamu temui. Lanjut part 2 ya! Tonton materi dan pembahasan soal SNBT Simak UI lengkap di youtube.adsen.id